Yang penting kalau disitu ada unsur, ada usaha untuk mengeluarkan air mani hingga keluar, maka itu membetalkan luar. Kemudian ada keluar, ada kalanya air mani itu keluar karena adubasyarah itu sentuhan-sentuhan, bersentuhannya ini nanti dilihat lagi. Ada kalanya orang itu bersentuhan hingga keluar air sukarannya, dia bersentuhan dengan Al-Kajunabiyah. Al-Kajunabiyah itu maksudnya adalah orang yang bukan mahrumnya, orang yang bukan mahrumnya. Kemudian ada kalanya dia bersentuhan tadi, itu dengan yang mahrum. Tadi kan kita dengan orang lain itu imah mahrum, imah bukan mahrum. Nah, kalau bukan dengan mahrum, apabila bersentuhannya itu tadi, yang menghibatkan keluar air mani tadi, biha ilim dengan pembatas, maka itu tidak membetalkan kuasa. Jadi, bersentuhan dengan yang bukan mahrum, tapi ini kan hail dengan pembatas, misalnya membatas kain seperti ini. Kesentuhan, adanya keluar ekspermennya. Nah, kalau dengan pembatas ini, maka itu hukumnya tidak membatalkan kuasa. Apabila dengan pembatas, tidak membatalkan kuasa. Nah, kemudian, biha ilim tanpa membatas, tanpa kebat, tanpa kebatas. Berdeku, kulit, samabuk, kulit. Maka itu membatalkan kuasa. Membatalkan kuasa. Membatalkan kuasa. Nah, kemudian kalau bersentuhan tadi dengan yang mahrum. Yang mahrum, ne. Tapi motifnya adalah dinamu isyafwatin atau kakamatin. Karena kasih sayang dan seumpamanya. Jadi, bersentuhan-sentuhan, ne. Dengan mahrum. Tapi, serentuhannya tadi karena kasih sayang. Nah, maka itu juga tidak membatalkan kuasa. Tapi, apabila disyafwatin karena syahwatin, kok bisa bersentuhan punya mahrum bersentuhan? Bisa. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya. Bila ada yang syahwatin, maka itu membatalkan kuasa. Ini, ini aksilnya. Perinciannya memang ada harga-harga. Kemudian yang ketiga. Kata-kata lainnya. Tolok air mani tadi tanpa sentuhan. Bisa. Tolok air mani tanpa sentuhan. Ya, itu misalnya. Bit nomori. Bit nomori. Karena sebab melihat sesuatu. Atau memikirkan sesuatu. Apakah yang melihatnya pas kuasa. Pas keluar air mani tadi. Atau apakah yang mikiratannya. Sampai keluar air sperma. Nah. Ini cara menentukan batalkanannya. Itu adalah dengan melihat. Jika kebiasaannya adalah kinzel. Keluar air mani. Dengan memikirkan sesuatu. Atau melihat sesuatu. Maka itu otomatis tersumbat. Batalkan. Kemudian. Jika ada yang tidak kinzel. Kebiasaan ini tidak ada. Kalau air maninya tahu. Dengan melihat atau memikirkan sesuatu. Maka itu tidak berubah. Tidak batalkan. Tidak batalkan kuasa. Tidak batalkan kuasa. Tidak batalkan kuasa. Oke. Tidak batalkan. Tidak batalkan kuasa. Tidak batalkan datang ratu. kalau semaja dan motifnya sempat itu otomatis membatalkan kuasa kalau-kalau berluar air air segera kemudian yang ada perikian juga dalam masalah membatalkan kuasa itu adalah yang kedua Zawar al-Akri hilang kesadaran apa hilang kesadaran itu juga berpotensi membatalkan kuasa nah kalau diperinci itu ke Bapak-Ibu orang hilang kesadaran akal itu nanti sebabnya empat sebabnya empat yang pertama yang paling tinggi itu adalah itu adalah hubur-hubur datang hilangnya hilang hilang itu hilang kesadaran akal hilangnya yang kedua nanti orang nanti orang hilang kesadaran akal itu itu bergara-gara-gara dengan sebab dengan sebab mabuk atau pingsan mabuk atau pingsan yang ketiga orang bisa hilang kesadaran akal yang kedua yang kedua tidak sebab tidak sebab di dan ini masing-masing dalamnya kalau orang hilang kesadaran akal yang akan hilang maka berbahag bunasyafiriyah itu mengatakan siapa yang mendapatkan dia hilangnya ketika dia puasa walau kekuatan sekalipun hilangnya hanya beberapa menit atau beberapa detik maka itu langsung otomatis batal jadi hilang kesadaran akal paling tinggi gila kalau orang ketika dia berkuasa langsung otomatis batal kuasa kuasanya walaupun sebentar nah yang dua orang hilang akal hilang kesadaran akal sebab mabuk ataupun pingsan jadi disini nanti lihat kalau mabuknya atau pingsannya itu tak ada dihiman mabuk dan pingsan itu alasannya dibuat-buat sebabnya misalnya ada satu kairan dia tahu kalau mencium cairan itu itu bisa melakukan atau bisa dia tahu kemudian sekalian tiumnya akhirnya pusing sampai hendut kalau pusing itu hendut hanya kelebiolah sedikit lagi kincang nah maka itu batal walsanya kenapa ketika sengaja dibuat-duat sebabnya tadi tapi kalau tidak dibuat-duat pingsan atau maksudnya tadi makanya ketika kebatalan puasa nah yang kedua dia makut atau pingsan hingga menghabiskan semua waktu puasanya waktu puasa kapan ya milpuluh il dari terlebih punya pajar sampai terkenang matah atau dari masuk waktu sholat suhu sampai datang waktu sholat matrim itu waktu puasa nah ternyata ada orang pingsan orang pingsan dari sebelum sholat suhu dia pingsan dari sebelum sholat suhu pingsan baru baru sadar setelah adan makrib berpemandang Allah 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 setelah itu baru ya sadar pingsan nanti nah itu namanya kakmah jadi dia menghabiskan waktu kuasa kuasanya maka kalau pun dia adanya kuasa di malam hari sebelum waktu subuh itu otomatis kuasanya batal dan wajib ditol ditol berbeda seperti ini orang yang mengiat kuasa datang waktu sholat subuh masuk lagi dengan kuasa ternyata jam 10 pagi atau jam berapa jam 10 pagi jam 10 pagi jam 10 pagi jam 10 pagi pagi habis dan sampai datang mati atau sampai orang tarawih hanya orang itu baru bangun sah ada puasa yang terakhir ada hilang akal apa ya murid tidur turuk wesmala turuk nah kalau pingsan saja pingsan yang tidak menghabiskan seluruh waktu kuasa itu tidak diumumi kuasanya batal apa lagi tidur maka ulama sepakat 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 tidur dalam kuasa itu tidak membetalkan kuasa tapi bisa jadi makroh pokoknya kalau tidur terus akan kuasa berselewelen diantara hadis palsu yang setiap kali masuk bulan ramadhan itu adalah hadis palsu ini masuknya bustah walak bukan hadis rasulullah tapi dikatakan hadis rasulullah rasulullah diantaranya itu nanti bahkan para penyelamah itu sering mengucapkan siapa yang gembira dengan masuknya bulan ramadhan Allah haramkan jasadnya dari akhir ini maksud di bustah alias nama buku lain hadis palsu palsu saking palsu di kitab-kitab yang meneramkan hadis palsu saking palsu dari mana sumbernya riwayat ini dari kitab namanya durlatun naseh ini memang dibaca dimana mana orang-orang orang-orang pesantren itu pasti pernah takut dengan kitab durlatun naseh ini karangan siapa karna usman lupa lah usman siapa yang jelas ulama hadis sebab mengatakan riwayat yang lupa berik susuk lupa